Intro Assalamualaikum Wr. Wb Saya Erwan Zainal, Direktur MPA Masyarakat Peduli Anakso Saya Njan Parik, Ketua IKD Kabupaten Bogor Saya Luqman Hakim, Direktur Kudua Indonesia Saya Deddy Vita Dehi, selaku Wakil Bupati Bata Selatan Sekaligus Dewan Pendina, Wande Wan Jus Saya Heri Irawan, Pembina Yayasan Rotek Indonesia Mulia dan CSROTE Saya Zikri Hanafi, Direktur Lembaga Amil Zakat Madani Human Care Kota Dumai Saya Haja Helisha Garaika Kami dari Yayasan Indra Kiri Cinta Berbagi mengucapkan Selamat atas diresmikannya Masjid Istiqlal Indonesia di Gaza Selamat telah diresmikannya Masjid Istiqlal Indonesia di Jalur Gaza Selamat atas diresmikannya Masjid Istiqlal Indonesia di Gaza Selamat atas diresmikannya Masjid Istiqlal Indonesia di Gaza Selamat atas diresmikannya Masjid Istiqlal di Gaza Selamat atas diresmikannya Masjid Istiqlal di Gaza Semoga selalu membawa keberkahan bagi bangsa Indonesia dan bangsa Palestina Semoga menjadi monumen pemersatu ukuah antara umat muslim Palestina dan umat muslim Indonesia Mudah-mudahan muncul program-program terbaik sebagai Masjid Pusat Peradaban di Palestina di Jalur Gaza Dan kami kudua Indonesia yang dikoserta dalam proyek ini merasa bangga, balas berbahagia Dan semoga insya Allah kerjasama yang kita jalin selama ini akan terus berlanjut Dan kami juga mengucapkan selamat atas milat ke-44 Masjid Istiqlal Jakarta Selamat milat ke-44 Masjid Istiqlal Jakarta Sebagai masjid negara, semoga keberadaannya selalu menjadi suri teladan Bagi seluruh masjid-masjid yang ada di tanah air Dalam merajut kebinekaan untuk kebersamaan, persatuan, dan perdamaian di Indonesia Kami juga tak lupa mengucapkan terima kasih kepada organisasi Kasih Palestina Yang telah mengajak kami turut serta berpartisipasi dalam pembangunan Masjid Istiqlal Indonesia di Jalur Gaza Palestina Sekali lagi saya ucapkan selamat atas berdirinya Masjid Istiqlal di Palestina Mudah-mudahan membawa manfaat dan keberkahan untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih